Sementara itu, Pejabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan melepas ratusan petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban 2018. Para petugas tersebut menjamin kesehatan dan kelayakan saat warga Jawa Barat membeli hewan kurban hingga proses penyempelian. Satu pekan jelang Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah, Pejabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan melepas ratusan petugas pemeriksa hewan kurban di halaman rumah dinas Pakuan Kota Bandung. Para petugas dari Dinas Pertanakan Kabupaten Kota di Jawa Barat ini akan memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban hingga proses penyembelian pada Hari Raya Idul Adha pekan depan. Menurutnya tahun lalu, jumlah hewan kurban yang dipotong di Jawa Barat sebanyak 263 ribu ekor sapi dan domba. Di prediksi, tahun ini akan terjadi kenaikan 10 hingga 15 persen jumlah hewan kurban seiring minat serta kebutuhan warga atau konsumen yang hendak berkurban. Setiap item itu berbeda tugasnya. Dokter harus mengetahui betul, hewan itu sehat atau tidak, penyakit-penyakit atau tidak, semuanya. Itu juga tentu di Kabupaten Kota demikian. Sehingga nanti hewan kurban yang distribusikan, diterima oleh masyarakat itu betul-betul bermanfaat, betul-betul sesuai dengan ketentuan ada dan sesuai dengan sehari-hari kejalanan. Tahun kemarin hewan kurban cukup banyak, saya yakin tahun ini lebih banyak lagi. Oleh sebab itu saya titip kepada tim pemeriksa masalah hewan kurban untuk betul-betul maksimal nopat ini. Gubernur pun menganggap ratusan petugas yang turun ke lokasi penjualan dan masjid saat proses penyembelian menjalankan tugas mulia karena menjamin warga Jawa Barat beribadah.